Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV Oke teman-teman semuanya di sini aku akan memperlihatkan jadi ketika kita belajar bahasa Jepang itu biasanya kita membutuhkan mentor-mentor yang berpengalaman jadi untuk mempersingkat ya untuk mempersingkat tapi bukan berarti ketika kita belajar otodidak itu cepat nangkapnya itu tetap biasanya kalau ada menternya itu lebih cepat gitu kan tapi ya enggak papa untuk meminimalisir budget kita jadi supaya hemat gitu dan supaya ketika kita kursus itu enggak makan waktu yang lama dan yang makan duit yang banyak keluar jadi teman-teman semua bisa ini Hai memanfaatkan smartphone teman-teman semuanya atau komputer atau setelah punya ya Nah di sini kita di Playstore itu banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang bahasa Jepang nah contohnya ini kita buat ini ini yang sudah aku download ya Nah di sini bisa bisa teman-teman lihat ya belajar bahasa Jepang dari Poro 10 hari pintar studi kanji belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya jadi ini memang ya baguslah nya darurat white it Japanese karena memory in jadi semuanya bisa teman-teman pelajari di sini kalau semuanya ada hafal Insya Allah bisa bahasa bahasa Jepang sih nah tinggal cari teman-teman yang bisa sering bahasa Jepang jadi tinggal memperlancar lah lagi nah lagi sini ada kanji kanji ini banyak sekali kita coba buka ya Nah ini Poro dari Poro nah dari Poro pre-intermediate Nah jadi teman-teman semua bisa lihat nih kanji-kanjinya ya Oh susah banget coy tapi nggak apa-apa dipelajari itu bisa teman-teman semuanya dipelajari bisa nah disini ada juga 10 hari pintar bahasa Jepang nah kita dimulai dari awal dari panduan kemudian hiragana kata-kata kata penting kalimat umum hitung nomor panduan dan lain sebagainya jadi gampang ya kalau misalnya disini panduan gitu kan nah sini panduan nih panduan belajarnya nih ada huruf hiragana nah itu kemudian ini adalah huruf katakan nah pos ini ada kosa kata penting jadi tinggal dihafal aja gitu nah disini kayak ini aruy aruy ada tulisannya juga nih ada bacanya itu jadi sebelum bisa membaca ini teman-teman pahami dulu hiragana sama kata kana jadi seperti itu ya kalau mau belajar sekarang emang butuh niat yang kuat ya supaya bisa gitu jadi semakin dilatih semakin dilatih dan semakin dilatih Oke teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih eh jangan lupa ya bagikan kepada teman-teman yang lain di-share sebanyak-banyaknya jangan lupa juga di-subscribe ene-share sebanyak2 teman-tee ya